Biar lo gak cangung aja soalnya nyokap gue nyuruh lo makan di rumah ntar malem Ntar padahal pergi sendiri ntar canggung aneh kan Makan malem? Gak ini lo serius? Syukur deh kalau sekarang ibu gak marah lagi sama botol kecap Sayang, ibu kan udah bilang kamu jangan pernah deket-deket sama anak ini Dan kamu juga udah berkali-kali saya bilang jangki anak saya Kamu tuh kok susah banget sih dikasih tau Oh, ibu tuh ngelakuin ini untuk ngelindungin kamu dari dia Kamu nerot aja dia sama ibu Dan kamu, ini terakhir kalinya kamu anterin anak saya pulang Dan kamu, kesalahan terbesar kamu adalah Kamu tau bahwa papa kamu itu gak suka sama misal Dia nyuruh kamu untuk menjauh dari misal Dan saya sebagai ibunya misal Nyuruh kamu juga untuk menjauh dari misal Kasian juga si botol kecap kalau dimarahin kalau ketemu sama ibu Entah gimana jadinya kalau ibu tau kalau botol kecap itu anaknya Om Roy Masalah anak kipai pes gimana ya? Oh iya, mending gue tanya langsung aja deh sama botol kecap Stop! Farel, jalanan itu luas dan buat apa lo bunyiin klakson sekeras itu? Ya sorry pak Gue kan lagi nyari sesuatu Nyari apa? Nyari apaan sih? Nyari perhatian loh Geli tau gak? Ih, malah ketawa lagi Lo tuh lama-lama sama aja ya kayak Nadief Misalnya tuh modus, misalnya tuh gombal Iya makanya dari itu Nadief ngariva gue Jadinya gue gak boleh kalah dari Nadief Yang waras ngalah aja deh Udah, gue mau jemput Nadief dulu ke rumah sakit Eh, fa, fa Riva Riva, Riva Apaan lagi Farel? Gue yang anterin lo ke rumah sakit deh Gak usah Farel, gue bisa sendiri Eh, fa, fa Apa lagi sih Farel? Pokoknya gue yang anterin lo ke rumah sakit Yop Eh, lo udah ngasuk pegang-pegang Iya deh Enek Pelan-pelan? Iya Udah? Udah Udah Tangkap 09 Aduh, bukan juga ini Cowok ganteng dunia akhirat apa sih password lo? Gue sampe lupa kan Kalau begini caranya gimana dong? Gak akan bisa-bisa login gue Videonya gak ke takedown Yang ada itu kerupuk kulit Mara terus sama gue Apa ya? Aduh, kan bener Ini kerupuk kulit Ngapain nelpon sih Baru juga dipikirin Tadi udah nelpon aja dia Ah, oke Ya, halo Kenapa lo nelpon? Kangen ya? Kangen ya? Udah, udah Gue usah dijawab Bentar, bentar Kenapa sih musti pake video call segala? Emang harus apa tetap muka kayak gini? Ya harus lah Biar semangat Lagipula enakan kayak gini kan Tetap muka Dan Lu tuh jadi bisa Liat muka gue Jodoh lo Ya Ya walaupun lewat virtual kayak gini Lewat layar HP ya gak apa-apa Setidaknya bisa ngobatin kangen lo kan sama gue Gak ada yang cerah Suram tau gak sih yang ada Eh, kerupuk kulit Lo gak boleh ngomong kayak gitu Apalagi sama jodoh lo Omongan itu kan doa Ya, jadi kalau ngomong Lu tuh yang baik-baik Biar doanya tuh juga baik-baik Gitu lho Lu bisa serius dikit gak? Gue pengen ngomong serius soalnya Hmm, mau ngomongin ini Masa depan kita gimana? Ya Gue bener-bener ya? Lo tau gak sih gue cape ngomong sama lo? Mending gue ngomong sama tembok Karena tembok gak bikin gue kesel sama sekali Ih, jangan ditutup dulu dong Gue masih kangen juga sama lo Gue enggak Udah gue ngomatin lah Gue gak bisa serius tuh tadi Nyebelin Iya, 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 iya Udah, udah, udah Please Lo jangan ngambek ya Kalau lo ngambek tuh Makin gemes sama lo, oke? Dalam hitungan ketiga Kalau lo masih bercanda Gue matiin Iya, iya, iya Udah, udah Udah Iya, oke Iya, serius Lu mau ngomongin apa sih? Anak tipa-ipas gimana? Keadaannya gimana? Maksudnya masih berantem tuh gimana? Terus Aldino sama Nadit gimana? Udah Kalau masalah itu Lo tenang aja Oke Lo percaya aja Serahin aja sama gue Lo lebih baik istirahat aja udah Beneran gak bakal beres masalahnya? Beneran Percaya sama gue Ya Udah Udah Jangan nambahin beban pikiran lo Sama itu Kasus anak IPPS Udah Bang, ntar poinnya dikit dong Oke Pastel banget gue sama anak-anak IPPS Udah Lo makan baksonya aja dulu Emosianmu lu Gimana gak emosian gue? Kita udah nolongin Kita dituduh Mengerasai banget tuh anak IPPS Gak tau terima kasih Kita? Kita Lo kali Kan gue udah bilang tinggalin aja Nadif di jalan Lo pake bawa ke rumah sakit segala Sekarang anak IPPS mikirnya Nadif itu korban Padahal korban sebenernya kan Aldino Yang udah dipukulin sama si Nadif Hey guys Lain Taldi Kalo kalian mau kasih pelajaran Jangan di jalan dong Ujung-ujungnya kayak gini kan Dia yang celaka sendiri Lalu pada yang disalahin Udah-udah Tapi Michelle sama Rifti Pengennya lo sama Nadif Selaku korban Ikut nyesalin masalah ini ya Jadi tuh mereka pengennya Lo sama Nadif ketemuan Sama perwakilan Anak IPPS lainnya juga Buat ngebahas Sekaligus nyesalin masalah ini Jadi Lo mau ketemu sama mereka Kalo Michelle yang nyarani pertemuan ini Berarti gue bisa manfaatin momen ini Buat melulukan hatinya Michelle Gimana Kalo lo gak mau ketemu sama mereka Juga gak masalah sih Al Kita bakal tetep mendukung lo Iya gak Walaupun anak IPPS bakal ngajak perang sama kita Bakal kita jabanin Mending Kita ketemuan aja sama mereka Ya Kalo pada atur ketemuannya Lu serius Al Mau ketemu Nadif sama anak-anak IPPS yang lain Iya serius Di Supaya masalah diantara anak IP Ada anak IPPS Gak berkepanjangan lagi Oke kalo gitu Boleh 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 Oi Rupu kulit Hei Bengong dia Kenapa sih bongong? Melamanin apa? Melamanin gue Iya Engga Gue mikir aja kenapa gue mesti Kenal sama cowoknya lo tau gak? Pusing gue Eh kerupuk kulit Lu tuh bukan dapet cobaan Tapi lu tuh dapet anugerah Karena lu bisa ketemu sama makhluk Tuhan paling ganteng Gak ada anugerah-anugerahnya tau gak? Udahlah gue capek Gue pengen ratu-ratu-ratu kecap Kok udahan sih? Emangnya lu udah puas liatin muka gue kayak ganteng ini yang unlimited itu Gue itu udah bosen ngeliat muka lo gak di sekolah, gak di tempat kerja, dimanapun gue udah bosen tau gak? Udahlah Awee Lu tuh Eh Lupuk kulit ya Ini saran gue Lu tuh jangan bohongin diri lu terus Emang gak capek apaan? Gue tuh gak bohong gue Berbicara jujur dan fakta ya Kalo gue tuh capek lah tuh Halo Udahlah gue mau istirahat lu Udahlah gue mau istirahat lu Udahlah gue mau istirahat lu Udahlah gue kecap please lah Ya gue capek Hehehe Ya udah sana istirahat lah Tidak tapi botol kecap Lu bisa Jemput gue nganter Di tempat kerja Bentar 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 Ini gua ga salah denger nih Hah? Tumbin tubin banget nih Lu minta gua jemput Ini pertama kalinya nih ada apa sih? gua tau lu udah mulai bucin ya sama gue ya lu udah bergantung sama gue lu gak bisa jauh sama gue ya lu bisa gak sih ngasak GR gua nyuruh lu buat jemput gue itu biar lu gak cangung aja soalnya nyokap gue nyuruh lu makan di rumah ntar malem ntar padahal pergi sendiri ntar canggung aneh kan makan malem? gak ini lu serius? kok tiba-tiba nyokap lu bisa ngajakin gua makan malem bukannya nyokap lu masih marah sama gue? iya karena gue udah bujut nyokap gue biar tau kalo emang bukan lu penyebab masalah yang kemaren dan nyokap gue pun sadar kalo emang bukan lu yang bikin gue nangis segala macem bobo kulit lu tuh ternyata peduli banget ya sama lu sampe lu belain gue lu memperjuangkan gue supaya nyokap lu tuh gak marah lagi sama gue makasih ya gue gak sabar nih nanti malem emm kayaknya ngajak lu makan malem adalah hal yang salah gitu ya gue nyesel tau gak ngajak lu makan malem dulu gak salah dong justru ini bener dengan begitu kan kita gak backstreet lagi ya kan? kan cape kali kalo backstreet cape juga tuh kalo nganterin lu pulang kita harus sembunyi-sembunyi gak enak gak leluasa dulu kalo lu masih halu udahlah ya gue mau istirahat ya betul kecap ya yaudah sana istirahat deh kropo kulit see you ya nanti malem iya rasar conarsis bye uuuuuh bener ketemu aja sama makhluk kayak gitu ya bang lu yaudah yaudah yaudah